Intro Memperbanyak amal ibadah untuk bekal di akhirat nanti Tidak perlu menunggu waktu dan tempat serta dengan siapa kita akan berbuat amal tersebut Namun yang utama adalah niat dan ketulusan kita Itulah yang menjadi pokok utama dalam melakukan perbuatan amal tersebut Di momen Jumat Berka ini personil Satsamapta Polres Pindrang Pol Dasulusel Yang dipimpin langsung oleh Kasatsamapta AKP Gatotiani bersama personilnya Menggelar kegiatan Jumat Berka berbagi sembako kepada anak Pantiasuhan Yayasan Beramuli Pindrang pada Jumat 11 November 2022 AKP Gatotiani mengatakan penyaluran sembako kepada anak Pantiasuhan Yayasan Beramuli Kejamatan Watasawito Kabupaten Pindrang Adalah suatu bentuk kegiatan sosial kemanusiaan Dan untuk memperbanyak amal ibadah para personil Satsamapta Polres Pindrang Pol Dasulusel Agar nantinya menjadi bekal di akhirat Untuk membantu ekonomi adik-adik di Pantiasuhan Personil Satsamapta Polres Pindrang memberikan bantuan sembako berupa mie instan 10 dos Air kemasan gelas 25 dos Sabun cuci 3 dos dan sampo 1 dos AKP Gatotiani berharap semoga ini bisa meringankan beban hidup mereka Dan nantinya akan menjadi ladang ibadah bagi para personil Satsamapta Polres Pindrang Pol Dasulusel Kami, Satu Samapta Polres Pindrang, Satu Samapta Polres Pindrang melakonakan cinta berkah Dengan sedikit memberikan bantuan sembangan berupa air minum di Oslas, indomi, intermi kepada Yaiyasan Pantai Aswan Baramudi Ayah Kedamatan Pantai Kabupaten Pindang mudah-mudahan apa yang dapat menurunkan kepada Yaiyasan Pantai Aswan Baramudi menjadi perkah dan penduduk paak untuk anak-anak Pindang dan dapat menjadikan pahala untuk selamat pabores Pindang Dari Kabupaten Pindang, Sulawesi Selatan Tim Liputan menggabarkan Kabar Sulawesi didukung oleh